Tiga naga S.A.K.T. Ijilid 19 Gurunya menyambar tangkai pancing dan seekor ikan menggelepar ke dalam perahu, ikan bersisik emas yang indah sekali Aha, jahat atau tidak? Baik atau tidak hanyalah anggapan sepihak saja, muridku Sedangkan kebencian, iri hati, ingin menang sendiri, datang dari si aku Yaitu pikiran yang ingin mengulang apa yang dianggap menyenangkan dan menolak apa yang dianggap tidak menyenangkan Dari pengalaman yang lalu Sudahlah, Sian Lun engkau akan mengerti sendiri Kelak kalau engkau mau membuka matu dan telinga melihat kenyataan-kenyataan dalam kehidupan ini Sekarang, hayo cepat panggang ikan itu selagi masih segar untuk sarapan pagi Sian Lun mentaati perintah suhunya Melihat pemuda itu membersihkan ikan dengan wajah agak muram Sian Koan Lojin berkata, hidup kita tiada bedanya dengan ikan ini, muridku Selagi kita masih hidup, kematian selalu mengancam kita dari segala penjuru Dan tanpa kita ketahui, ada pula tukang pancing yang selalu mengincar nyawa kita tanpa pilih bulu Siapa makan umpan, dia terkena pancing Senang dan susah memang tak dapat dipisahkan, merupakan rangkaian yang tak terputuskan Oleh karena itu, mengapa kita membiarkan diri dikuasai oleh senang dan susah yang sesungguhnya hanya merupakan permainan dari pikiran kita sendiri? Bergembiralah selagi hidup, seperti ikan-ikan dalam air itu karena siapa tahu Sekarang atau besok tiba giliran kita menjadi korban pancing Dan tak lama kemudian, guru dan murid itu sudah mulai dengan sarapan pagi mereka, nasi dengan daging ikan panggang yang sedap, dan terciumlah bau arak yang menambah selera Mereka makan tanpa bicara, mencurahkan seluruh perhatian kepada apa yang mereka lakukan pada saat itu Tiba-tiba perhatian mereka tertarik oleh suara orang yang nyaring menembus kesunyian pagi, walaupun bayangan orang yang bernyanyi itu belum dapat menembus kabut yang makin tebal oleh munculnya sinar matahari Guru dan murid itu mengambil sikap tidak peduli, akan tetapi sesungguhnya mereka tertarik sekali karena suara orang itu berirama seperti membaca saja Siapakah yang menguasai dunia laut selatan? Siapakah yang merajai laut selatan? Semua telaga, sungai dan lautan berikut semua isinya menjadi milik siapa Pertanyaan-pertanyaan yang aneh itu tiba-tiba disambut atau dijawab oleh suara beberapa orang yang berseru nyaring, lembong, raja selatan Pertanyaan yang diteriakan seperti nyanyian itu dilakukan orang berulang kali, dan jawabannya selalu sama Kini suara-suara itu makin mendekat dan tiba-tiba terdengar suara itu membentak, hei, kalian para nelayan rendah Ikan siapakah yang kalian jala itu terdengar jawaban yang lemah dan gemetar Lemong Atas kurnia siapa kalian dapat memperoleh ikan dan dapat hidup setiap hari lemong Hormat dan terima kasih kami kepada lamong ya ha ha, tolol Apa artinya hormat dan terima kasih dengan kata-kata belaka? Hayo kalian angkut ke perahu kami sekeranjang ikan yang besar Cepat akan tetapi, ampun, tuan, malam ini amat sepi, semalam suntuk kami baru memperoleh sekeranjang saja, cerwet Kalian berani membantah dan tadi mengatakan bahwa kalian menghormat dan berterima kasih kepada lamong Apakah kalian ingin menjadi makanan ikan di telaga ini? Ampun, ampun, kami Tidak Berani membantah, silakan Siang Kuan Li dan Siang Lun mengerutkan alis, namun mereka masih terus makan, tidak mau memperdulikan urusan itu Sungguh pun diam-diam mereka itu bertanya-tanya siapa gerangan yang disebut lemong itu Dan mereka dapat menduga bahwa orang-orang yang merampas ikan itu tentulah anak buah dari tokoh yang disebut Raja Selatan itu Mereka berdua masih makan juga ketika bayangan perahu besar itu nampak muncul dari dalam kabut dan tahu-tahu telah dekat dengan perahu kecil mereka yang bergoyang makin keras oleh gelombang air yang ditimbulkan oleh perahu besar itu Kini nampaklah anak buah perahu besar itu yang terdiri daya lima orang Dan di geladak berdiri dua orang laki-laki yang usianya tentu sudah 50 tahun lebih Keduanya bertubuh tinggi besar yang seorang memegang sebatang tongkat dan yang kedua membawa sebatang golok tergantung di punggungnya Di dalam perahu itu sudah bertumpuk beberapa keranjang ikan, agaknya pemberian dari beberapa orang nelayan yang mencari ikan di telaga itu Ketika dua orang kakek itu melihat seorang tua renta dan seorang pemuda di dalam perahu kecil sedang makan nasi dan panggang ikan Mereka segera menegur dengan suara lantang Hai, kalian dua orang nelayan miskin Ikan siapakah yang kalian makan itu ikan kami sendiri? Sian Lun menjawab cepat tanpa memperdulikan mereka dan terus makan, sedang gurunya hanya terkekeh saja Nelayan Tolol Dari mana engkau memperoleh ikan itu kembali seorang di antara mereka yang memegang tongkat, membentak Dari dalam telaga ini kiranya engkau mengerti juga Nah, milik siapa gerangan telaga ini? Milik siapa? Milik semua orang jawab lagi Sian Lun senaknya Keparat, kalian telah makan ikan milik lemong tanpa izin, bahkan tidak mau mengakui, sekarang biar kalian menjadi makanan ikan tiba-tiba terdengar sambaran angin dasyat sekali ke arah perahu kecil Berak perahu kecil itu pecah berantakan dihantam tongkat dan tubuh guru dan murid itu lenyap dan tahu-tahu mereka telah ada di atas perahu besar Bahkan siangkoan loji masih membawa daging ikan dan masih melanjutkan makan, kini dia berjongkok di atas geladak perahu besar, sedangkan Sian Lun sudah bangkit berdiri dengan sikap marah Orang-orang jahat, apa kesalahan kami? Maka kalian merusak perahu kami? Tanya pemuda itu dengan suara halus dan sikap tenang namun sepasang matanya mengeluarkan sinar berkilat Melihat betapa kakek dan pemuda itu tahu-tahu telah berada di atas perahu besar tanpa mereka lihat Padahal perahu kecil mereka itu telah hancur, dua orang tinggi besar itu memandang dengan metu, terbelalak dan mereka mengerti bahwa dua orang itu bukan orang sembarangan Kini mereka maju dan dengan sikap agak halus si pemegang tongkat bertanya, siapakah adanya dua orang gagah yang tidak memandang matu kepada Lemong kawan ataukah lawan Sian Lun sudah marah sekali menyaksikan sikap mereka yang sewenang-wenang itu Namun dia masih bersikap tenang dan halus, kami tidak mengenal Lemong, maka kami bukanlah lawan atau kawannya Kami tidak mempunyai urusan apapun dengan kalian, mengapa kalian bertindak sewenang-wenang dan merusak perahu kami dua orang tinggi besar itu saling pandang dengan heran Tentu saja mereka merasa heran mendengar betapa ada orang yang tidak mengenal nama Lemong Padahal, setiap orang nelayan pasti tahu siapa adanya Lemong, apalagi kalau orang itu merupakan orang dari dunia Lioklim atau Keng O Akan tetapi karena mereka tahu bahwa banyak orang dari daerah barat, timur atau utara, tokoh, tokoh, Keng O yang berkepandayan tinggi dan yang tentu saja tidak kenal dengan mereka dan mungkin juga tidak pernah mendengar nama Lemong Maka dua orang itu bersikap hati-hati Hem, agaknya kalian adalah orang-orang lancang iseng tidak mau menyelidiki terlebih dulu daerah yang kalian datangi Ketahuilah bahwa seluruh wilayah selatan ini, dari telaga sengai sampai ke laut selatan, berada di bawah kekuasaan Lemong dan setiap orang Keng O atau Lioklim yang mencari nafkah di daerah ini Harus terlebih dulu memperoleh persetujuan dari Lemong kami Kalian berdua telah menikmati ikan telaga ini dan menikmati pemandangan indah di sini tanpa perkenan Lemong, hal itu saja sudah merupakan dosa yang tak boleh diampuni Akan tetapi mengingat bahwa kalian tentulah datang dari tempat jauh dan tidak mengenal segala sesuatu di daerah ini Maka biarlah kami akan mengampuni kalian asal kalian cepat minta ampun dan menceritakan siapa kalian dan datang dari mana Sian Lun telah merasa betapa keterlaluan sikap dua orang itu, maka dengan tenang dia berkata, menekan kemarahannya, kami tidak perlu memperkenalkan diri dan tentang minta ampun Sebenarnya kalianlah yang patut minta ampun kepada kami Akan tetapi kami pun tidak membutuhkan permintaan ampun Kami hanya membutuhkan uang pengganti perahu untuk kami bayarkan kepada pemilik perahu yang kami sewa itu Hayo kau bayar harga perahu itu kepada kami dan antarkan kami ke darat Mendengar ucapan itu, dua orang tinggi besar itu menjadi makin marah Si pemegang tongkat yang matanya sipit sekali Seperti terpejam itu menoleh kepada lima orang anak buahnya Mengangguk dan berkata, lempar mereka ke air lima orang anak buah perahu besar itu adalah orang-orang kasar yang bertubuh kuat dan bersikap kasar sekali Maka mendengar perintah ini mereka sudah tertawa-tawa gembira dan kini dengan ganas mereka menubruk maju seperti hendak berebut untuk menangkap pemuda yang berani mati itu dan melemparkannya ke dalam telaga Namun, Sian Lun sudah siap-siaga dan setiap ada orang datang menubruknya Orang itu tentu terlempar keluar dari perahu dan terbanting ke air di luar perahu Hanya terdengar lima orang itu berteriak dan berturut, turut tubuh mereka semua terlempar keluar dari perahu Ketika tubuh mereka menimpa air terdengar suara keras dan air munkrat sampai tinggi Menunjukkan bahwa mereka terbanting cukup keras ke dalam air Eh, haha dua orang tinggi besar itu berseru kaget dan makin marah Juga heran karena hampir mereka tidak dapat percaya melihat betapa lima orang pembantu mereka itu dapat dilempar-lemparkan keluar dari perahu semudah itu Sute, orang ini tidak boleh diberi ampun bentak si pemegang tongkat kepada temannya akan Tetapi sutenya itu ternyata sudah mencabut golok yang tergantung di punggungnya Dan dengan kecepatan kilat, dia sudah meloncat dan mengayun goloknya menyerang Sian Lun cepat dan kuat Juga gerakan orang ini dan goloknya mengeluarkan suara berdesing di barungi sinar berkilat ketika menyambar ke arah leher Sian Lun Namun, pemuda ini selama 10 tahun telah digembleng secara hebat oleh si yang koan lojin Dan terutama sekali pemuda ini sudah mewarisi kepandayan ginkang yang amat tinggi tingkatnya dari gulunya itu Maka, si penyerang itu terkejut dan terheran setengah mati ketika dia melihat betapa lawan yang diserangnya itu tiba-tiba saja lenyap dari depannya dan hanya ada angin bersilir di sebelah kanannya Cepat dia menengok dan benar saja, pemuda itu telah berada di belakangnya Maka dia pun memutar tubuh didahului oleh goloknya yang menyambar lebih ganas lagi ke arah pinggang Sian Lun Dengan ringan sekali pemuda itu meloncat dan sinar golok menyambar lewat di bawah kakinya Ketika pemuda itu yang masih meloncat ke atas menggerakan kaki kirinya, hampir saja ujung sepatu itu menotok jalan darah di leher si pemegang golok Kalau saja dia tidak membuang diri ke belakang secepatnya dan pada saat itu suhengnya yang memegang tongkat sudah membantunya dengan serangan tongkat yang menotok ke arah lambung Sian Lun Dengan kepatan dan tenaga yang lebih hebat daripada si pemegang golok Totokan itu mengarah jalan darah berbahaya dan kalau mengenai sasaran yang tepat dapat mendatangkan maut Dan begitu Sian Lun miringkan tubuh mengelak, ujung tongkat itu sudah menyambar secara bertubi-tubi Melancarkan totokan-totokan sebanyak tujuh kali berturut-turut dan setiap totokan ditujukan ke jalan darah maut Hem, manusia ganas dan kejam Sian Lun berseru ketika melihat totokan-totokan maut itu Dia hanya mengelak terus sampai tujuh kali dan pada saat itu, golok dari penyerang pertama telah menyambar lagi Menutup jalan keluar sedangkan ujung tongkat masih terus melanjutkan serangannya Pergilah Sian Lun berseru nyaring dan tubuhnya berkelebat sedemikian cepatnya Sehingga dua orang pengeroyoknya tidak dapat mengikuti gerakannya itu Akan tetapi tahu-tahu mereka merasa betapa tubuh mereka terlempar berikut senjata mereka keluar dari perahu Biur Biur kembali air telah gambun kerap dan dua orang kakek itu gelagapan Namun, ternyata, seperti juga lima orang anak buah mereka tadi Dua orang kakek ini selain pandai ilmu silat juga ternyata merupakan ahli-ahli dalam air Karena begitu mereka terbanting, mereka terus menyelam dan berenang Dengan cepat sekali menjauhi perahu, menyusul anak buah mereka yang lebih dulu berenang ke darat Mereka maklum bahwa melanjutkan pertempuran menghadapi pemuda itu merupakan hal yang sia-sia belaka Karena ternyata pemuda itu memiliki kepandayan yang terlampau tinggi bagi mereka Sementara itu, setelah melihat semua lawannya pergi Sian Lun baru teringat kepada gurunya dan dia membalikan tubuh Dengan heran dia melihat gurunya itu berdiri tegak memandang kepadanya dengan sinar mata penuh teguran dan penyesalan Selama 10 tahun hidup bersama Sian Koan Lojin Tentu saja Sian Lun telah mengenal watak gurunya Dan telah mengerti apa artinya setiap gerak-gerik suhunya, setiap pandang mati suhunya Maka melihat betapa suhunya kelihatan menyesal dan berduka Dia cepat menjatuhkan diri berlutut di depan kakek itu dan berkata Harap suhu suka mengampunkan tecu yang telah lancang tangan menghajar mereka itu Mereka itu keterlaluan sekali sehingga tecu tidak dapat menahan kesabaran lagi Sian Lun, apakah engkau tidak dapat melihat bahwa kesabaran yang ditahan-tahan itu sama sekali tidak ada artinya Belajar sabar adalah hombong kosong belaka akan tetapi suhu Kalau kita tidak belajar sabar, bukankah kita lalu menjadi pemarah besar Hem, engkau membiarkan diri terperosok ke dalam perangkap dari kata-kata yang berkebalikan Marah sabar, benci cinta, dan sebagainya Baik sabar dan cinta, maupun marah dan benci Semua itu tidak mungkin dapat dipelajari Tidak mungkin dapat dilatih, muridku Apakah engkau tidak dapat melihat kenyataan ini? Kalau engkau mempergunakan kemauan untuk bersabar Memaksa hati bersabar menahan kemarahan Hal itu hanya merupakan penipuan diri belaka Kesabaran macam itu hanyalah merupakan penutup Sementara belaka terhadap api kemarahan Seperti api dalam sekam Kesabaran macam itu hanya berlaku sementara saja Dan api kemarahan akan berkobar lagi sewaktu-waktu Bahkan lebih hebat Karena dengan penutup kesabaran itu Engkau mengumpulkan kekuatan api kemarahan Habis bagaimana, suhu? Bagaimana kalau teocu diserang nafsu amarah? Tanpa kesabaran, marah itu tentu akan membuat teocu Metz gelap dan melakukan hal-hal yang amat hebat akibatnya Itulah biang keladinya Metz gelap Mengapa harus metz gelap? Mengapa kita tidak mau membuka metz batin kita setiap saat Sehingga jika datang kemarahan Kita juga dalam keadaan sadar dan dapat memandang kemarahan itu Menyelaminya tanpa menerima atau menolaknya Menghadapi kemarahan kita dengan penuh kewaspadaan Dengan penuh kesadaran Dengan demikian kita dapat menyelaminya Mempelajarinya Menyelidikinya dengan atleti apa yang dinamakan kemarahan itu Akan tetapi, suhu, kalau kita waspada dan sadar selalu dan setiap saat Mana ada kemarahan itulah? Mengapa kita tidak mau waspada setiap saat terhadap diri sendiri lahir batin? Kemarahan, kekecewaan, penderitaan karena benci, penyelewengan-penyelewengan yang dinamakan kejahatan Semua itu merupakan akibat daripada kelelayan, kelengahan, akibat dari keadaan kita yang tidak sadar, tidak waspada Kalau kita selalu waspada dan sadar, apakah ada kemarahan? Dan kalau tidak ada kemarahan lagi di dalam diri kita, apakah perlu belajar sabar? Sebaliknya, kalau masih ada kemarahan di dalam hati, apa gunanya belajar sabar? Muridku, kenyataan ini harus kau sadari dan kau lihat benar, benar Coba kau lihat perbuatanmu tadi Mengapa engkau marah kepada anak buah lem, ong itu karena mereka kejam Karena mereka melakukan kekerasan terhadap para nelayan mengandalkan kekuasaan mereka Setelah berpikir cepat, dia menambahkan, karena mereka mengancam nyawa teucu dan para nelayan yang tidak taat kepada mereka Karena mereka sewenang, wenang, bagus Sekarang lihat tindakanmu tadi Apakah bedanya dengan tindakan mereka setelah tindakanmu itu dituntun oleh kemarahan yang menimbulkan kebencian? Lihat baik-baik Apakah engkau juga tidak sama kejamnya dengan mereka ketika engkau melakukan kekerasan kepada tujuh orang itu? Seperti juga mereka, engkau tadi dalam keadaan marah Tia melakukan kekerasan dengan mengandalkan kekuasaanmu Dalam hal ini, ilmu kepandayan yang lebih tinggi dari mereka Seperti juga mereka yang mengancam nyawa orang lain Engkau tadi juga mengancam nyawa mereka Karena marah dan macu gelap, engkau telah melemparkan mereka ke air Tanpa kau ingat bahwa andai kata mereka itu tidak pandai renang Hal itu mungkin akan membunuh mereka Bukankah dalam kemarahan tadi engkau juga telah bertindak sewenang-wenang Tanpa kasa dari sendiri Sian Lun melongot Wajahnya berubah agak pucat dan kembali dia memberi hormat sambil berlutut Matanya seperti dibuka dan dia melihat kenyataan yang mengerikan Bahwa dalam keadaan marah memang perbuatannya tadi tidak banyak selisihnya Dengan perbuatan orang-orang yang dicelanya tadi Ampunkan Teo Chu Yang Bodoh Suhu Teo Chu Mohon petunjuk Petunjuk apalagi, Sian Lun Asal engkau waspada setiap saat Mengamati dirimu sendiri setiap saat dengan penuh perhatian Dengan kesadaran yang sempurna Maka tidak ada lagi yang perlu kau ketahui dari orang lain Di dalam kewaspadaan itu Dalam kesadaran itu sudah penuh dengan kenyataan Penuh dengan pelajaran Suhu Kalau tadi Teo Chu tidak menghadapi mereka dengan kemarahan Melihat kekejaman mereka Melihat serangan mereka Lalu apa yang akan Teo Chu lakukan Sian Lun Kewaspadaan dan kesadaran akan melahirkan tindakan langsung dan seketika tindakan yang tepat Bukan tindakan yang didorong oleh kemarahan dan kebencian Tindakan itu akan berbeda sekali artinya Mungkin untuk menjaga diri engkau akan merobohkan mereka Akan tetapi semua itu tidak kau lakukan dalam keadaan membenci mereka Dan tanpa adanya kebencian Tidak akan ada pula tindakan kejam Walaupun boleh saja kelihatan keras Namun sesungguhnya bukan kekerasan karena tidak didorong oleh nafsu kemarahan dan kebencian Mengerti kahengka Sian Lun Sian Lun mengangguk Mudah-mudahan semua ini dapat membuka mata Teo Chu untuk selanjutnya selalu waspadat terhadap diri Teo Chu sendiri lahir batin dan bertindak seketika lahir dari kewaspadaan Bukan menurutkan perhitungan pikiran yang dikuasai oleh kemarahan dan kebencian Hahaha, bagus, muridku Sekarang, apa yang akan kau lakukan dengan perahu besar yang kau rampas ini Teo Chu akan membawanya ke darat Akan Teo Chu kembalikan kepada pemiliknya Asal mereka suka mengganti perahu nelayan yang kita sewa Kalau tidak, perahu ini akan Teo Chu berikan saja kepada nelayan itu Untuk mengganti perahunya yang hancur Kau kira akan begitu mudah? Mari kita lihat apa yang diakibatkan oleh peristiwa tadi Siang Koan Lojin berkata dan Sian Lun lalu mendayung perahu itu ke tepi telaga Matahari telah naik dengan cerahnya ketika perahu besar yang didayung oleh Sian Lun itu tiba di tepi telaga Di mana malam tadi Sian Lun dan burunya meninggalkan nelayan pemilik perahu kecil yang disewanya Akan tetapi, dia melihat bahwa bukan hanya nelayan itu yang menanti di situ Melainkan juga ada belasan orang yang segera berdiri dengan sikap menyambut ketika perahu besar itu menepi Mereka itu adalah orang-orang yang bersikap galak dan gagah Dan, anehnya di antara mereka itu tampak dua orang kakek yang menanti dengan duduk di atas kursi-kursi indah Aneh sekali mengapa orang sengaja membawa kursi ke tepi telaga itu Belasan orang itu berdiri di belakang dua orang kakek itu dengan sikap menghormat Ketika Sian Lun dan gurunya meloncat turun ke darat Barulah nampak oleh Sian Lun bahwa tidak jauh dari tempat itu terdapat tujuh orang yang duduk di atas tanah dalam pakaian basah kuyuk dan muka pucat ketakutan Dia segera mengenal tujuh orang itu sebagai orang-orang yang tadi telah dilempar keluar perahu Sian Lun cepat memandang kepada dua orang kakek yang duduk di atas kursi itu penuh perhatian Karena dia dapat menduga bahwa mereka itu tentulah pimpinan dari gerombolan orang-orang kasar itu Dan apa yang dilihatnya membuat dia diam-diam terkejut karena pandang matanya yang tajam dapat mengenal orang-orang pandai Kakek pertama bertubuh tinggi kurus, lebih tinggi dari orang-orang biasa dan seperti biasa terdapat pada orang-orang yang bertubuh tinggi Kedua pundaknya agak condong ke depan sehingga punggungnya kelihatan agak bongkok Kakek itu biarpun memandang ke arah Sian Lun dan Sian Koan Lojin dengan sepasang metusipit yang bersinar tajam Namun sikapnya tenang saja dan dia duduk sambil mengisi huncwe, pipa tembakau Sebatang huncwe yang panjangnya ada dua kaki dan berwarna hitam mengkilap Bau asap tembakau yang harum dan aneh memenuhi sekitar tempat itu Di sebelah kirinya duduk kakek kedua yang nampak lebih muda daripada kakek pertama Kalau kakek pertama berusia kurang lebih 70 tahun, kakek kedua ini paling banyak 55 tahun usianya Tubuhnya tinggi tegap, nampak masih kuat dan wajahnya pucat bukan karena sakit Melainkan pucatnya seorang yang sudah tinggi tenaga sinkangnya yang dilatih secara luar biasa dan melampaui batas Sepasang matanya cekung dan dari dalamnya menyambar sepasang sinar mati yang tajam sekali Kakek kedua ini duduk sambil menyilangkan kedua lengan di depan dada Sikapnya agung penuh wibawa dan terbayang Keangkuhan dan sikap memandang ringan ketika dia memandang kepada siang koan lojin dan siang lun Tidak mengherankan kalau kakek kedua itu memandang rendah Dia adalah seorang kawakan dalam dunia Kang Ou yang telah mengenal hampir semua tokoh di dunia Kang Ou Bukan hanya di dunia Kang Ou wilayah selatan, bahkan hampir semua tokoh Kang Ou di seluruh daratan Kini, melihat bahwa kakek dan pemuda yang turun dari perahu besar itu sama sekali tidak terkenal Tentu saja kakek itu memandang rendah Siapakah adanya dua orang kakek yang angkuh dan berwibawa itu? Kakek berhuncube itu bukan lain adalah Lamong sendiri Kebetulan sekali pada malam hari itu Lamong bersama pembantunya, kakek kedua itu, sedang melancong ke telaga itu Lamong bernama Oh Gim Siu, seorang tokoh Kang Ou kenamaan di selatan Terkenal sebagai seorang berilmu tinggi sekali, terutama huncuenya itu yang dinamakan huncue maut Amat ditakuti orang Karena merasa bahwa di wilayah selatan dia merupakan datuk nomor satu, maka dia memakai julukan Lamong Tentu saja julukan ini banyak mengundang permusuhan, akan tetapi para tokoh Liu Kling dan Kang Ou yang merasa tidak setuju dengan julukan yang amat sombong ini Seorang demi seorang telah dirobohkan oleh Lamong Oh Gim Siu sehingga akhirnya dia diakui sebagai Lamong Kedudukannya itu adalah semacam bengcu di selatan, dan tentu saja yang dikuasainya hanyalah kaum sesat saja Dan sudah tentu saja golongan partai-partai perselatan besar tidak mengakuinya sebagai pusat pimpinan Betapapun juga, karena Lamong memiliki ilmu kepandayan yang amat hebat dan pengaruhnya amat besar Hampir seluruh dunia hitam tunduk kepadanya maka partai-partai besar tidak mau berurusan dengan dia Apalagi karena Lamong pun tidak begitu bodoh untuk memusuhi partai-partai besar ini Ada pun kakek kedua yang berwajah purcat itu Kakek ini pun bukan orang sembarangan, melainkan pembantu Atau tangan kanan dari Lamong Dia berjuluk Lam Tian Shen Jin, seorang yang juga terkenal lihai bukan main Sebetulnya, dua orang kakek ini tidak pernah berurusan secara langsung dengan pihak lawan Apalagi sampai harus menangani sendiri Mereka merasa terlampau tinggi dan adalah merendahkan nama mereka yang besar dan tinggi itu untuk turun tangan sendiri menghadapi lawan Cukup dengan anak buah mereka Akan tetapi, karena kebetulan sekali malam ini mereka bermalam di tepi telaga dan mendengar betapa anak buah mereka yang katanya sedang mencarikan ikan untuk bahan hidangan pagi mereka Selalu anak buah mereka itu diganggu orang yang kabarnya memiliki kepandayan tinggi Lamong dan pembantunya marah sekali Demikianlah, pagi itu mereka dengan diantar oleh kaki tangan mereka sudah menanti di tepi telaga ketika perahu besar itu menepi Akan tetapi, Lamong dan Lam Tian Senjin sudah merasa kecewa melihat bahwa kakek dan pemuda itu sama sekali tidak terkenal Kelihatan seperti dua orang nelayan biasa saja yang sama sekali tidak patut untuk mereka hadapi sendiri 12 orang anak buah Lamong agaknya juga berpendapat demikian Melihat betapa alis tebal yang melindungi sepasang metisipit dari Lamong itu berkerut Kemudian kepala itu bergerak memberi isyarat dengan sikap membayangkan kekesalan hati 12 orang yang terdiri dari pimpinan Pimpinan bajak telaga, sungai dan laut di daerah selatan itu segera menyambut Sian Lun dan gurunya dan maju nengepung mereka berdua Seorang di antara mereka yang berwok dan mukanya hitam, dengan suara besar lantang segera menegur Apakah kalian berdua yang telah berani mati mengganggu anak buah kami dan berani pula merampas perahu milik Lamongnya Sian Lun tersenyum, penuh ketenangan Kini dia lebih waspada dan lebih bijaksana semenjak bercakap dengan gurunya tadi, dan tidak akan mudah terseret oleh nafsu amarah Sesungguhnya, apa yang kau katakan itu adalah hal yang sebaliknya Kami berdua yang diganggu oleh anak buah kalian dan perahu kami yang dipukul hancur oleh anak buah kalian Mendengar jawaban ini, 12 orang itu menia dimarah Tanpa banyak cakap mereka bergerak dan menyerang kepada kakek dan pemuda yang kelihatan tenang saja itu Lamong dan Lam Tian Seng Jin hanya memandang saja ketika anak buah mereka menubruk dua orang yang berada di tengah-tengah dalam keadaan terkurung itu Akan tetapi mereka terbelalak kaget ketika melihat betapa 12 orang itu tiba-tiba terlempar kembali ke belakang seperti daun-daun kering tertiup angin keras 12 orang itu makin marah karena tiba-tiba mereka terdorong ke belakang begitu pemuda itu menggerakkan kedua lengannya Dan mereka sudah mencabut senjata masing-masing, siap untuk mengeroyok Tahan! Mundur kalian semua tiba-tiba terdengar seruan suara yang tinggi nyaring dan mendengar ini 12 orang itu cepat mundur, agaknya jerih bukan main mendengar perintah ini Kiranya yang berteriak itu adalah Lam Tian Seng Jin Wakil atau pembantu utama dari Lemong yang masih kelihatan tenang-tenang saja itu Lam Tian Seng Jin mengenal pukulan sakti yang hawanya saja sudah nemuat 12 orang itu terpental Maka hatinya mulai tertarik dan penasaran Dia tadi tidak melihat siapa yang melakukan dorongan dengan hawa pukulan dasyat itu Akan tetapi mengira bahwa tentu kakek tua renta itulah yang melakukannya Dua orang itu tadi dikurung rapat maka dia tidak dapat melihat mereka Akan tetapi melihat dasyatnya hawa pukulan Tidak salah lagi tentu kakek itulah yang melakukannya Dan dia mengira bahwa tentu kakek itu seorang pandai yang menyembunyikan diri Maka sama sekali tidak pernah dikenalnya Betapapun juga kalau dia mendengar nama kakek sederhana itu mungkin tidak akan mengenalnya Lam Tian Seng Jin sudah mendapat isyarat dari Lemong dan dia sudah turun dari atas kursinya Melangkah dengan sikap tenang dan dengan gerakan kaki tegap seperti langkah harimau Menghampiri guru dan murid itu Adapun Lemong sendiri masih duduk dan mengisap huncuenya dengan mata meramelek dan sikap acuh-ta'acuh Namun sesungguhnya pandang matanya tak pernah melepaskan kakek dan pemuda itu Kini Lem Tian Seng Jin telah berhadapan dengan Sian Lun dan Sian Ko An Lo Jin Sian Lun bersikap tenang, berdiri tegak sedangkan Sian Ko An Lo Jin sambil tersenyum lalu duduk di atas batu di tepi telaga itu Mengambil sikap sebagai penonton karena memang dia ingin sekali melihat sikap dan sepak terjang muridnya menghadapi lawan yang dia tahu amat tangguh ini Inilah merupakan ujian yang amat baik bagi muridnya, pikir kakek ini dengan hati gembira Lem Tian Seng Jin adalah seorang tokoh besar di dunia perselatan wilayah selatan menjadi orang nomor dua sesudah lemong Maka tentu saja dia menyesuaikan sikapnya dengan kedudukannya yang tinggi Tidak seperti para anak buah yang tadi bertindak sembrono dan sama sekali tidak mempunyai wibawa Dia kini menghampiri Sian Ko An Lo Jin dan mengangguk sebagai tanda hormat atau salam Lalu terdengar dia berkata, suaranya lantang namun halus, sikapnya angkuh Sobat, agaknya engkau belum pernah mendengar nama lemong dan aku Lem Tian Seng Jin adalah wakil dan pembantu beliau Akan tetapi kami juga belum pernah bertemu denganmu Oleh karena itu, sukalah kiranya engkau memperkenalkan diri dan apa sebabnya engkau mengganggu pekerjaan anak buah kami Sian Ko An Lo Jin tersenyum lebar dan sepasang matanya memandang dengan jenaka Sikapnya tak acuh dan dia mengangkat alisnya ketika menjawab Engkau tanya kepadaku, sobat, namaku Sian Ko An, tukang cari ikan Kalau kau mau tahu tentang urusan dengan anak buahmu, tanya saja kepadanya Dia menuding kepada Sian Lun benar, akulah yang bertanggung jawab atas semua kejadian tadi Sian Lun berkata karena dia maklum bahwa gurunya paling tidak mau urusan Kini Lem Tian Seng Jin memutar tubuh menghadapinya, alisnya berkerut Jadi pemuda inikah yang memiliki hawa pukulan dasyap tadi? Dan siapakah kakek bernama Sian Ko An itu? Memang ada beberapa orang tokoh Keng O yang memiliki si nama keturunan Sian Ko An Akan tetapi mereka semua itu dikenalnya dan kakek ini bukan seorang di antara mereka Benar-benar dia belum pernah mendengar nama kakek ini sebagai tokoh Keng O? Barangkali pemuda itu pernah didengar namanya Hem, begitukah dia berkata sambil menatap wajah pemuda itu dengan tajam Dan siapakah engkau, orang muda nama saya Tan Sian Lun, Loh Chiam Pua Jawab Sian Lun dengan sikap hormat dan sikap Serta jawaban ini membuat Lem Tian Seng Jin menjadi hati-hati Karena dari sikap dan jawaban itu dia dapat menduga bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan Melainkan seorang pemuda yang tahu akan sopan santu dan seperti orang terpelajar Keadaan seorang pemuda seperti itu jauh lebih berbahaya daripada seorang pemuda yang kasar dan sombong mengandalkan kepandainya Hem, Tan Sicu, engkau yang masih amat muda ini telah berani mengacau di selatan Ceritakan apa sebabnya engkau bentrok dengan anak buah kami Bukan kami sengaja hendak bermusuhan, Loh Chiam Pua Saya dan Su Hu sedang memancing ikan Tahu-tahu kami diserang oleh mereka yang berperahu besar Dia menoleh ke arah Tujuh orang yang semalam atau menjelang pagi tadi menghancurkan perahu kecilnya Sementara itu, kembali Lam Tian Seng Jin terkejut dan mengerling ke arah Siang Koan Lo Jin Ketika mendengar pemuda itu menyebut Su Hu kepada kakek itu Mereka menghancurkan perahu kecil kami yang kami sewa dari paman nelayan disana itu Dia menuding ke arah kakek nelayan yang jongkok tidak jauh dari tempat itu dengan muka ketakutan Lam Tian Seng Jin Mengangguk-angguk Lalu, bagaimana? Saya hanya minta agar mereka mengganti perahu yang mereka hancurkan Akan tetapi mereka menyerang kami sehingga terpaksa saya melawan Mereka jatuh ke telaga dan saya lalu mendayung perahu ke tepi sini Harap Loh Chiam Pua pertimbangkan Apakah kesalahan saya dan Su Hu yang hanya memancing beberapa ekor ikan untuk sarapan pagi? Sama sekali kami tidak berniat mencari musuh Apalagi menentang Leng Mong atau Loh Chiam Pua Biarpun kata-kata itu merendah Namun sikap pemuda itu sama sekali tidak menunjukkan rasa jerih Maka dianggiam Leng Tian Seng Jin merasa tidak puas sekali Kalau pemuda itu kelihatan jerih atau minta maaf Tentu dia pun tidak akan menarik panjang peristiwa itu Menunjukkan kebesaran hati seperti layaknya sikap seorang cabang atas Akan tetapi pemuda itu bersikap tenang saja Sama sekali tidak memandang tinggi kepadanya atau kepada Leng Mong Maka hatinya menjadi penasaran Apalagi guru pemuda itu Kakek tak terkenal si siangkoan itu Hanya duduk sambil tersenyum-senyum saja seperti orang yang sedang nonton wayang Akan tetapi dia adalah seorang yang berkedudukan tinggi Dan hal ini harus diperlihatkannya terlebih dahulu kepada guru dan murid Yang agaknya datang dari jauh dan belum mengenalnya itu Maka dia lalu memberi isyarat memanggil tujuh orang anak buah itu Mereka datang dengan sikap takut-takut Hayo kalian cepat minta maaf kepada Tan Siksu dan cepat ganti kerugian kepada nelayan itu Tujuh orang itu cepat menjura kepada Sian Lun yang tentu saja merasa sungkan dan cepat membalas penghormatan mereka Kemudian mereka bertujuh lalu menghampiri nelayan yang berjongkok dengan muka pucat Menanyakan harga perahu kecil dan langsung menggantinya secara royal Nelayan itu merasa girang sekali, mengaturkan terima kasih dan cepat pergi dari situ membawa uang penggantian perahunya Tadinya dia sudah ketakutan setengah mati ketika mendengar bahwa Lemong bersama anak buahnya berada di situ Maka dia merasa beruntung sekali bahwa dia memperoleh ganti rugi atas kehilangan perahunya Kalau tadinya ada perasaan tidak senang di dalam hati Sian Lun terhadap Lamong, Lemtian Seng Jin bersama anak buah mereka Kini dia merasa lega dan juga tidak enak Ternyata kakek itu bersikap baik dan pantas sekali Maka dia cepat-cepat menjura kepada Lemtian Seng Jin sambil berkata Sungguh baik sekali penyelesaian lociampu yang budiman Lemtian Seng Jin tersenyum angkuh Engkau merasa puas, si cu tentu saja Dan saya berterima kasih sekali Juga mohon maaf atas kelancangan saya terhadap anak buah lociampu pagi tadi Hem, di dalam dunia kang ou, apakah yang tak dapat diselesaikan Segala peristiwa harus diselesaikan dengan wajar dan adil Itulah sikap para orang gagah Budi dan dendam harus dibalas Fihak kami telah membayar kerugian si cu Maka sekarang kami menuntut agar si cu juga membayar kerugian kami Sian Lun memandang tajam Maksud lociampu? Lemtian Seng Jin tersenyum mengejek Si cu memiliki ilmu kepandayan tinggi sekali hingga tidak memandang sebelah metu kepada para anak buah lembong Telah merobohkan mereka Bukan hanya di perahu, bahkan tadi di depan metu kami sendiri Kerugian batin ini harus si cu bayar Caranya dengan menandingi kami Dan aku mempersilahkan si cu melayaniku barang beberapa jurus agar kita saling mengenal tingkat kepandayan dan lain kali tidak lagi berani bertindak lancang tanpa memandang mata Lociampu menantang aku hanya menagih hutang, menebus kekalahan Tapi kalau si cu menganggapnya menantang, terserah Sikap Lam Tian Seng Jin masih halus dan berwibawa Sikap seorang datuk tingkat tinggi Kalau saya menolak Sian Lun bertanya penasaran Si cu harus berlutut tiga kali minta ampun kepada lamong Selanjutnya tidak boleh lagi menginjak wilayah selatan Sian Lun merasa hatinya panas dan dia teringat akan nasihat suhunya Maka otomatis menoleh kepada suhunya Akan tetapi kakek itu masih tersenyum-senyum saja Seperti tidak mengacuhkan urusan itu Dan maklumlah pemuda itu bahwa gurunya menyerahkan segala keputusan kepadanya Dia pun ingin sekali mencoba kepandayan kakek yang kelihatan lemah-lembut Namun yang sesungguhnya berhati keras ini Kelihatan rendah hati namun sesungguhnya angkuh Atau lebih tepat lagi Dia ingin menguji kepandayannya sendiri Karena semenjak dia belajar ilmu kepada Siawoko An Lojin Belum pernah dia bertanding melawan seorang yang memiliki kesaktian seperti kakek di depannya ini Biarlah saya melayani tantangan Lociampu Bagus Kau mulailah kakek itu menantang dan kedua kakinya sudah terpentang lebar Sikapnya gagah dan mukanya menjadi makin pucat Tanda bahwa dia sedang mengerahkan tenaga sinkangnya Lociampu yang menantang Sepatutnya Lociampu yang maju lebih dulu dan Sambut serangan belum habis Sianlun bicara Kakek itu sudah menyerangnya dengan kecepatan luar biasa Kiranya, di dalam sikapnya yang lemah lembut dan menjaga gengsi itu tersembunyi kecurangan yang cerdik Dan hebat karena kakek itu mempergunakan kesempatan selagi lawannya bicara Hal yang tidak menguntungkan bagi orang yang membutuhkan pengorahan sinkang untuk menjaga dirinya Cepat melakukan serangan yang dasyat Akan tetapi Sianlun adalah murid tersayang dari Siangkoan Lojin Dan selama sepuluh tahun ini telah menerima gemblengan secara hebat Telah mewarisi ilmu-ilmu simpanan dari kakek sakti itu Maka biarpun dia diserang secara tiba-tiba Dia tidak kehilangan ketenangan dan kesigapannya Bagi seorang yang sudah matang ilmu selatnya Semua urat syarafnya selalu berada dalam keadaan siap-siaga Apalagi di waktu jaga Bahkan dalam tidur sekalipun Dia telah memiliki kesigapan yang setiap saat dapat dipergunakan apabila diancam bahaya Gerak refleksnya amat tajam dan peka Sehingga semua panca inderanya amat peka Dan tahu akan datangnya setiap serangan yang mengancam dirinya Oleh karena itu, biarpun dia masih belum selesai bicara dan diserang secara tiba-tiba Dan dengan kecepatan yang amat luar biasa itu Sian Lun masih sempat untuk menggerakkan tangannya menangkis Duk karena tangkisan itu tiba-tiba dan tidak mengandung tenaga sinkang sepenuhnya Sebaliknya serangan lawan amat kuatnya Dengan tenaga sinkang penuh Maka begitu kedua lengannya bertemu Tubuh Sian Lun Terjengkang dan terhoyung ke belakang Hal ini dianggap oleh Lem Tian Seng Jin sebagai tanda bahwa Pemuda itu biarpun cukup kuat namun tidak dapat menandingi tenaga saktinya Maka sambil tersenyum dia meloncat ke depan dan menghujankan serangan dengan jari-jari tangannya Ternyata kakek ini adalah seorang ahli ilmu Tiam Hyat Hoat Menotok jalan darah dan sekali bergerak Dia telah melancarkan totokan-totokan ke arah tujuh jalan darah maut secara bertubi-tubi Sian Lun maklum akan bahaya besar yang terkandung dalam serangan lawan itu Maka dia pun cepat menggerakkan tubuhnya mengelak dengan kecepatan luar biasa Dan setelah dia berhasil melewatkan totokan ke tujuh Dia membalas dengan tamparan dengan pinggir tangannya yang teibuka Wu-ut, duk keduanya terdorong ke belakang oleh benturan dua lengan yang bertemu ketika Lem Tian Seng Jin menangkis tamparan itu Sian Lun menyusul dengan tamparan kedua Wu-ut, lak kembali keduanya terjengkang Kini dengan hati terkejut dan heran Lem Tian Seng Jin mendapatkan kenyataan bahwa lawannya yang masih muda ini benar-benar memiliki sinkang yang amat kuat Tidak kalah olehnya karena dalam benturan tenaga kedua kalinya itu Dia telah mengerahkan seluruh kekuatan sinkangnya dan ternyata pemuda itu dapat mengimbangi tenaganya Juga di lain pihak, Sian Lun mengerti bahwa kakek ini benar-benar tangguh sekali Jagalah, lociampu bentaknya dan kini pemuda itu menerjang dengan pukulan-pukulan aneh yang amat dasyat Kedua lengan dan jari-jari tangannya membentuk gerakan cakar naga Gerakannya cepat bukan main, tubuhnya berkelebat seperti tubuh seekor naga bermain-main di angkasa Sian Lun telah mainkan ilmu pukulan Sin Leong Jau Kang Ilmu silat cakar naga sakti, ilmu silat ini adalah ciptaan Siang Koan Lo Jin sendiri, berdasarkan dari ilmu silat Choa Kun, ilmu silat Tular Namun telah dicampur dan diolahnya kembali dengan bermacam ilmu silat yang telah dipelajarinya selama puluhan tahun merantau ke seluruh bagian dunia Menghadapi ilmu silat Sin Leong Jau Kang ini, Lam Tian Sen Jin terkejut Bahkan hanya gerakan pemuda itu cepat sekali sehingga sukar baginya untuk mengikutinya dengan pandang mata Juga dari pukulan-pukulan itu meluncur hawa panas yang menandakan bahwa pemuda itu telah matang dalam permainannya Dapat mengisi pukulan dengan Sin Kang yang kuat sekali Di samping itu, biarpun dia telah memperhatikan dengan seksama dan tahu bahwa ilmu silat ini berdasarkan Choa Kun Namun dia tidak mengenalnya, belum pernah dia menghadapi ilmu silat seperti ini sehingga dia tidak dapat menduga perkembangannya dan harus mengandalkan pertahanannya sendiri yang diperkuat Oleh karena ini, dia tidak lagi sempat untuk balas menyerang karena pemuda itu telah mendesaknya dengan serangan-serangan berantai yang agaknya tak kunjung putus Begitu dapat ditangkis atau dihilangkan, serangan itu telah bersambung pula dengan serangan berikutnya yang lebih dasyat Dalam keadaan terdesak itu, Lam Tian Sen Jin masih mampu mempertahankan dirinya dengan gerakan kedua tangannya yang menangkis sambil mengelak dan main mundur Akan tetapi diam-diam dia mencari kesempatan baik Ketika kesempatan itu terbuka, dia mengeluarkan suara melengking nyaring yang menggetarkan jantung Dan tiba-tiba kedua tangannya yang terbuka itu saling bertemu seperti orang bertepuk Akan tetapi tepukan itu mengeluarkan suara ledakan dan dari kedua telapak tangannya keluar wap tebal Kemudian secepat kilat kedua tangannya mendorong ke depan Itulah pukulan Lui Kong Chiang, tangan geledek, yang amat lihai dan kalau mengenai tubuh lawan dapat membuat kulit tubuh terbakar dan terkupas H.A.I.I.T. Sian Lun membentak dan dia pun mendorongkan kedua tangannya ke depan dengan gerakan ilmu Lengen Chiang, tangan awan dingin Semacam ilmu pukulan sakti yang mengandung imkang ciptaan siang koan lojin C.S. Nampak asap mengepul tebal ketika dua telapak tangan bertemu dan tubuh Lengtian Senjin bergoyang-goyang Mukanya yang tadinya pucat sekali itu berubah kemerahan dan sepasang matanya memperlihatkan kegelisahan Kiranya Lui Kong Chiang itu bertemu dengan lawannya yang ampuh Yaitu Lengen Chiang dan seperti halnya api yang takut bertemu air dingin Tenaga Lui Kong Chiang dari kakek itu seperti kena dihisap oleh tenaga yang keluar dari kedua telapak Tangan Sian Lun kakek itu terkejut dan khawatir sekali karena dua pasang tangan itu telah melekat Dan kalau dilanjutkan, dia dapat selaka dan mengalami luka dalam yang hebat Untuk menarik kembali kedua tangannya sudah tidak sempat lagi Sebetulnya, adu tenaga sakti itu bukan ditentukan oleh sifat dari ilmunya Melainkan ditentukan oleh kekuatan dasar dari keduanya Dalam hal ini, Sian Lun masih menang kuat apalagi karena memang dasar dari ilmunya itu lebih bersih Akan tetapi Sian Lun memang tidak bermaksud sama sekali untuk mencelakai lawan Apalagi membunuhnya, maka melihat keadaan kakek itu Dia telah merasa puas karena tahu bahwa dalam pertandingan itu dialah yang lebih unggul Dengan cepat dia lalu berseru keras, mendorong lawan dan meloncat ke belakang Sambil menarik kembali kedua tangannya Lem Tian Seng Jin terhuyung dan tentu ia terbanting roboh Kalau saja Lem Mong tidak cepat menahan tunggungnya dengan ujung huncuenya Merasa ada hawa panas dari ujung huncue telah memasuki punggungnya Pulih kembali tenaga Lem Tian Seng Jin dan dia mampu melompat ke samping dan berdiri tegak dengan muka kemarahan Dia berdiri dan memandang bingung, tidak tahu harus berbuat dan berkata apa Untuk melawan lagi, dia maklum bahwa dia telah kalah dan kalau tadi lawan yang muda itu menghendaki Tentu dia sudah roboh tewas Akan tetapi untuk mengaku kalah pun dia malu karena sebagai orang kedua di selatan Mana mungkin dia mengaku kalah terhadap seorang pemuda yang usianya baru dua puluhan tahun Sementara itu, setelah menolong pengantunya, Lem Mong Oh Gim Siu Si Raja Selatan itu kini berdiri dengan kedua kaki terpentang dan dia memandang Sian Lun sambil menghisap huncuenya dengan sedotan keras berkali-kali Dan kemudian dia mencabut huncue dari mulutnya, lalu meniupkan asap dari mulutnya ke arah Sian Lun Dan kelihatannya kakek itu hanya main-main saja meniupkan asap huncuenya Akan tetapi dapat dibayangkan betapa kaget hati Sian Lun ketika dia melihat bahwa asap itu menjadi segumpal asap panjang kecil yang meluncur seperti anak panah menuju ke arah mukanya dan mengeluarkan suara bercuitan Cepat Sian Lun meloncat ke samping kiri untuk menghindar Akan tetapi, dengan cepat pula asap yang berbentuk anak panah itu meliuk ke kiri dan mengejarnya Ahaha Sian Lun terpaksa melempar diri ke belakang dan ketika dalam keadaan setengah rebah dia melihat asap itu terus mengejarnya Dia cepat menghantamkan tangan kanannya ke arah asap itu dengan tenaga sinkangnya Untung baginya bahwa asap itu setelah meliuk dua kali, berkurang tenaganya dan terkena hawa pukulan tangannya membuyar dan tercium bau yang menyesakan napas, bau tembakan yang aneh Hmm, bagus, kau boleh juga, orang muda terdengar Lemong berkata dan orang yang baru mendengar suara ini tentu terkejut sekali Lemong Oh Gim Siu adalah seorang kakek yang usianya sudah 70 tahun, tubuhnya tinggi sekali, satu kepala lebih tinggi dari orang biasa, dan amat Kurus seperti biasa orang yang kecanduan madat atau rokok berat Matanya sipit dengan alis tebal, jenggotnya panjang, pendeknya dia adalah seorang kakek yang gagah Akan tetapi suaranya sepeni suara seorang wanita Kalau tidak melihat kakek ini bicara, hanya mendengar suaranya saja, orang tentu akan yakin bahwa itu adalah suara seorang wanita muda yang merdu dan nyaring Sian Lun meloncat bangun dan jantungnya berdebar tegang Dia maklum bahwa kakek ini benar-benar liai bukan main Seorang yang telah dapat menguasai hikang seperti itu sehingga dapat mengendalikan asap untuk menyerang lawan secara demikian ganas Benar-benar membuktikan bahwa dia telah mencapai tingkat yang tinggi sekali dalam ilmu silat Akan tetapi tentu saja dia tidak takut dan dia sudah siap sedia menandingi si Raja Selatan ini Ha, 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 kiranya hari ini aku masih dapat bertemu dengan si Hun Chue Maut, bajak laut tunggal yang pernah menghantui seluruh kepulauan selatan Kabarnya sudah meninggal, tahu-tahu muncul sebagai Lemong Sian Lun cepat melangkah mundur ketika dia mendengar suara gurunya ini Dan Lemong sendiri kini memutar leher menoleh kepada si yang koan lojin Memandang dengan metah yang sipit itu menjadi makin sipit seperti terpejam Akan tetapi dari garis tipis itu menyambar sinar yang menyeramkan Perlahan-lahan dia memutar tubuhnya menghadapi si yang koan lojin dan sejenak memandang penuh penyelidikan untuk mengenal orang itu Akan tetapi dia tidak mengenalnya dan Lemong mengeluarkan suara mendengus Kiranya, ketika dia masih muda, kurang lebih 4-50 tahun yang lalu Pernah si yang koan li mendengar tentang adanya seorang bajak laut tunggal yang terkenal sekali dan terutama sekali terkenal karena kejamnya, lihainya dan Hun Chue Mautnya Bajak laut itu dikenal dengan julukan si Hun Chue Maut dan kabarnya dia adalah seorang laki-laki yang gagah akan tetapi yang tidak pantang melakukan segala macam kejahatan Membajak, merampok, memperkosa wanita, membunuh Sebetulnya, dia sendiri belum pernah jumpa dengan si Hun Chue Maut dan kalau dia mengeluarkan ucapan demikian adalah karena dia tadi melihat betapa hebatnya kepandaian Lemong mempergunakan Hun Chuenya Maka dia menyemakan Lemong dengan si Hun Chue Maut si yang koan lo jin hanya ngawur saja Akan tetapi sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa kata-katanya yang ngawur itu justru mengandung kenyataan Memang Lemong ini bukan lain adalah si Hun Chue Maut Akan tetapi mengapa matanya menjadi sipit sekali dan suaranya berubah seperti suara wanita Inilah keistimewaan dan kecerdikan orang ini Namanya sebagai Hun Chue Maut amat dikenal dan karena satu di antara kejahatannya adalah sebagai jai, hwa, cat, penjahat pemetik bunga atau pemerkosa wanita Dan pada suatu malam dia berhasil memperkosa istri seorang pendekar Maka dia dimusuhi oleh semua pendekar dan menjadi buronan Beberapa kali dia hampir tewas di tangan para pendekar yang mengejar-ngejarnya Maka akhirnya dia lalu bersembunyi di dalam sebuah pulau kecil kosong di selatan Di tempat ini dia bertapa selama belasan tahun Dan sambil memperdalam ilmunya Dia lalu merobah mukanya Dibantu oleh seorang ahli sehingga dia menjelma menjadi seorang manusia lain Tapi pandai yang merobah mukanya itu lalu dibunuhnya Demikianlah, si Hun Chue Maut muncul lagi di dunia Kang Oung sebagai seorang berusia lima puluh tahun yang amat lihai Ditaklukannya semua jagoan sehingga akhirnya dia diangkat menjadi datuk nomor satu Dan dia berjuluk Lemong, menjadi datuk dari semua bajak dan hidup sebagai raja sampai sekarang Kini usianya sudah tujuh puluh tahun dan kepandainya meningkat makin tinggi Dan baru beberapa tahun saja dia berani lagi terang-terangan menggunakan Hun Chue itu sebagai alat merokok dan juga sebagai senjata Tidak ada seorang pun di antara para pendekar yang dulu mengejar nejarnya dan yang sekarang banyak yang sudah mati Atau kalau masih ada pun sudah hamat tua Yang mengira bahwa Lemong yang terkenal dan berpengaruh sekali itu adalah si Hun Chue Maut Oleh karena itu, dapat dibayangkan betapa kagetnya hati Lemong ketika mendengar kata-kata siang koan lojin yang sebenarnya hanya ngawur saja itu Dia mengira bahwa siang koan lojin tentu seorang di antara para pendekar yang di waktu mudanya dulu pernah beramai-ramai mengeroyok dan mengejarnya Maki timbulah rasa dendamnya dan karena kini siang koan lojin hanya sendirian saja, maka dia tidak merasa jeri lagi Apalagi baru seorang diri, biarpun andai kata semua musuh-musuhnya dahulu kini datang lagi mengeroyoknya, dia tidak akan gentar Sobat, siapakah engkau dan apakah engkau hendak mewakili muridmu untuk menguji kepandayan dengan aku suaranya yang tinggi nyaring seperti suara wanita itu melengking dan mengandung getaran kuat Selain dapat merobah wajahnya, juga si Hun Chue Maut itu telah dapat merobah suaranya dengan latihan hikang yang amat kuat Siang koan lojin tersenyum dan matanya berkedip-kedip seperti mengajak bergurau lembong Tadi muridku telah melayani tantangan lemtian senjin yang sombong dan berakhir dengan kemenangan muridku Mengapa engkau masih merasa penasaran dan hendak turun tangan sendiri? Kalau hanya maaf yang kau butuhkan, biarlah aku minta maaf kepadamu Siang koan lojin membuat gerakan hendak berlutut Suhu tanda seru bentakan dari Sian Lun ini terdengar menggeledek karena murid ini benar-benar merasa penasaran kalau sampai suhunya yang dijunjung tinggi itu berlutut minta ampun Siang koan lojin terkejut dan menoleh, melihat wajah muridnya merah sekali dia menjadi tidak tega dan tidak jadi berlutut Sementara itu, lemong tertawa lirih Haha, sobat, semangatmu kalah besar dengan muridmu Kau minggirlah saja kalau gentar, agaknya muridmu memiliki nyali yang lebih besar dan mungkin kepandainya juga sudah melampaui tingkatmu Ah, mana bisa Muridku sudah menang dan terus terang saja, dibandingkan dengan engkau orang tua yang liai, muridku tentu kalah Maka biarlah aku mewakilinya mengaku kalah kepadamu, dan biarlah kami pergi saja dan selanjutnya di antara kita tidak ada apa-apa lagi Bagaimana siang koan lojin benar-benar bicara dengan sewajarnya dan dengan halus, sepenuhnya mengalah sehingga siang lun yang mendengarkan dan melihat hal ini mengerutkan alisnya karena merasa tidak puas Lemong adalah seorang kakek tua renta yang pada tahun-tahun terakhir ini terlalu tinggi disanjung orang sehingga dia menjadi lengah dan tidak tahu betapa sikap siang koan lojin yang sederhana dan mengalah itu sudah membayangkan watak seorang yang luar biasa sekali Kalau dia waspada, dia tentu akan mundur, karena sikap mengalah dari lawan itu saja sudah mengangkat derajatnya Akan tetapi dia masih belum puas dan menganggap bahwa sikap kakek sederhana di depannya itu sebagai sikap orang yang jerih setelah menyaksikan demonstrasi penggunaan asap untuk menyerang pemuda tadi Maka dia tersenyum dan menggerak-gerakan huncue di tangannya Heh, mana mungkin mengaku kalah sebelum bertanding? Aku hanya akan menghabiskan urusan ini kalau muridmu atau engkau melayani aku sampai 10 jurus Benar-benar lemong amat sombong dan terlalu memandang rendah orang lain Dia sudah melihat sendiri betapa pembantu utamanya kalah oleh siang lun namun dengan mengandalkan kelihaian Huncue mautnya, dia menantang agar pemuda itu atau gurunya mau melayaninya sampai 10 jurus saja Berarti dia menilai guru dan murid itu hanya kuat paling lama 10 jurus kalau melawannya Dan dia yang sudah berani memberi waktu hanya 10 jurus itu tentu saja akan menggunakan 10 jurus terampuh yang mendatangkan maut kepada lawannya Siang koan lojing menarik napas panjang Kalau engkau memang mempunyai kegemaran menggebuk orang, biarlah aku yang tua ini kau hajar, katanya Bagus Sekarang perkenalkan namamu sebelum aku merobohkan buk kurang dari 10 jurus teriak lemong sambil mengisap huncuenya Namaku tidak ada artinya sama sekali Aku keturunan orang si siang koan Tiba-tiba lemong sudah menyemburkan asap dari mulutnya Seperti ketika ada menyerang Sian Lun tadi Dari mulutnya meluncur asap memanjang yang mengeluarkan suara bercuitan Kini bahkan lebih dasyat daripada yang tadi menyerang Sian Lun Karena kakek itu sudah mengerahkan seluruh tenaganya untuk meniup asap yang keluar dari dalam paru-parunya itu Biarpun siang koan lojin belum selesai bicara dan tiba-tiba diserang secara hebat oleh senjata luar biasa berupa asap dari huncue itu Namun kakek ini tidak menjadi gentar dan dia juga meniup dengan mulutnya ke arah asap yang bercuitan menyambar ke arahnya itu Tentu saja siang koan lojin meniup sambil mengerahkan Hikang dari paru-parunya yang didorong oleh tenaga tiantan dari pusar karena dia maklum akan kekuatan lawan yang tak boleh dipandang ringan itu Asap yang panjang kecil seperti anak panah itu membuyar namun masih berusaha mendesak Akan tetapi kembali siang koan lojin meniup dan akhirnya asap itu membuyar dan cerai berai kehilangan kekuatannya Melihat kenyataan ini, Lemong agak terkejut juga Dia memang sudah dapat menduga bahwa kakek sederhana ini tentu berisi Akan tetapi tak pernah disangkanya kakek itu akan menguasai hikang sekuat itu pula Maka dia lalu berteriak nyaring sambil menyerang dengan dasyatnya Sekali menyerang, dia telah mengeluarkan jurus maut yang dihianamakan mengambil mustika dari kepala naga Dengan Hun Cue di tangan kanan dia menyodok ke arah pusar lawan dan ketika lawan mengikuti gerakan serangan berbahaya ini Tangan kirinya menyambar ke arah ubun-ubun kepala lawan dengan cengkeraman maut yang amat dasyat Serangan tangan kiri inilah yang menjadi inti jurus itu Dan serangan tangan kanan yang memegang Hun Cue hanya merupakan pancingan belaka untuk menarik perhatian mece lawan ke bawah Akan tetapi tiba-tiba dia melihat bayangan berkelebat dan tahu Tahu lawannya itu sudah menyelinap di antara dua serangan itu dan sudah berhasil mengelap dengan kecepatan yang sungguh membuatnya terkejut Bukan main Tentu saja Lemong tidak tahu bahwa siang koan lojin adalah seorang sakti yang telah mencapai tingkat sempurna dalam ilmu ginkang Meringankan tubuh sehingga gerakannya luar biasa cepatnya seolah-olah dia pandai terbang saja Lemong merasa penasaran melihat serangan mautnya dihindarkan sedemikian mudahnya oleh lawan Akan tetapi dasar dia sangat sombong Maka pengelakan lawannya itu dianggapnya sebagai perasaan takut dari lawan menghadapi serangannya tadi Maka dia pun mengeluarkan teriakan keras dan menyerang lagi dengan care yang lebih dasyat lagi Kini huncuenya yang merupakan senjata inti serangar huncue itu berubah menjadi sinar yang mengeluarkan suara berdesing menyambar ke arah kepala siang koan lojin Ketika kakek ini miringkan tubuh mengelak, huncue itu dibalik dan ujungnya yang meruncing menotok ke arah leher Kemudian dibalik pula dan kepala huncue menotok ke ulu hati Serangan ini bertubi-tubi dan merupakan jurus yang amat banyak perkembangannya Namun kembali siang koan lojin mengeluarkan kepandayan ginkangnya sehingga dia dapat lolos dari jurus ini dengan mengelak ke sana kemari Lalu setelah terbuka kesempatan dia berkelebat mundur menjauhi Lawanlah, jangan lari seperti pengecut lemong berteriak dan menubruk lagi Sudah tiga jurus, lemong kata siang koan lojin sambil cepat menghindarkani serangan itu dengan melesat ke kiri Siang koan lojin menghitung serangan dengan asap tadi sebagai jurus pertama Akan tetapi lemong agaknya sudah tidak sudi memperhatikan berapa banyaknya jurus yang dipergunakannya Karena dia sudah menjadi marah dan penasaran sekali Jurus demi jurus dikeluarkannya Bukan hanya huncui maut itu yang menyerang lawan Akan tetapi juga pukulan-pukulan maut tangan kirinya yang dilakukan dengan pengorahan sinkang yang amat kuat Dibantu pula oleh kedua kakinya yang melakukan tendangan-tendangan kilat Namun, sampai sepuluh jurus banyaknya Siang koan lojin dapat menghindarkan dirinya dengan mengelak ke sana sini Jurus terakhir itu dilakukan dengan totokan pula Totokan dengan huncui maut itu yang dibalik Ujung yang biasa dimasukkan mulut itulah yang dipakai menotok dan sekali bergerak Ujung huncui telah menotok ke arah tiga belas jalan darah yang berbahaya secara bertubi-tubi dan berantai Agak repot juga lah Siang koan lojin mengelak Akan tetapi mengandalkan ginkangnya yang hebat Akhirnya kakek ini berhasil menghindarkan diri lalu meloncat ke belakang Sampai 4 meter jauhnya dan tiba-tiba dia menjatuhkan diri berlutut menghadap Lemong Oh Gim Siu Lemong telah memberi petunjuk selama sepuluh jurus Aku tua bangka si Siang koan merasa kagum dan berterima kasih Sekarang maafkan kami berdua dan biarkan kami berdua pergi Suhu, awas Itiba-tiba Sian lu berseru nyaring Namun terlambat sudah Serangan yang dilakukan oleh Lemong bukan main dasyatnya Seperti kilat menyambar dia sudah menerjang dengan didahului oleh sinar huncuinya ke arah kepala Siang koan lojin yang sedang berlutut Dan di dalam keadaan berlutut itu tentu saja kedudukan Siang koan lojin amat lemah dan memang sesungguhnya kakek sakti ini sama sekali tidak pernah menyangka bahwa lawan akan securang itu Singgah, sinar kilat dari huncui itu menyambar, mengarah ubun-ubun kepala Siang koan lojin Siut, prak Duk huncui itu pecah berantakan dan tubuh Lemong terlempar ke belakang, lalu terbanting sampai bergulingan Dia dapat cepat meloncat berdiri, matanya terbelalat Memandang tangan kanannya yang berdarah karena telapak tangan yang memegang huncui itu robek ketika huncuenya bertemu dengan tangan lawan dan pecah berantakan Siang koan lojin masih berlutut dan hal itulah yang membuat Lemong terkejut setengah mati karena dia tadi berhasil menghantam punggung lawan pada saat huncuenya ditangkis Hantaman tangan kirinya itu hebat sekali, dilakukan dengan pengerahan sinkangnya Akan tetapi mengapa kakek sederhana yang dihantamnya itu seakan-akan tidak merasakan apa-apa? Demikian saktikah lawannya itu? Keringat dingin keluar dari leher dan muka Lemong ketika dia melihat kakek yang menjadi lawannya itu bangkit berdiri dengan amat gagahnya Mengepal kedua tinju dan memandang kepadanya dengan sepasang netli yang lembut dan senyum yang halus Kau mau berkenai? Majulah kata siang koan lojin seperti kepada seorang bocah yang nakal Gentarlah hati Lemong Kakek yang sederhana itu, yang sama sekali tidak pernah dikenal namanya, bukan hanya telah menghancurkan senjatanya yang ampuh Akan tetapi juga dapat menahan pukulannya yang amat terkenal, yaitu pukulan dengan ilmu peksi ciang, tangan pasir putih Tahulah dia bahwa melawan terus berarti bunuh diri karena tingkat kepandayan kakek itu benar-benar sukar diukur lagi sampai di mana tingginya Sebagai seorang tokoh atau datuk yang mengerti dan tahu diri, dia lalu menjurah ke arah siang koan lojin Saudara terlampau merendah, aku, aku telah menerima pelajaran Maafkan kami, lalu Lemong membalikan tubuhnya dan pergi dari situ, diikuti oleh semua anak buahnya yang menjadi gentar sehingga mereka ingin cepat-cepat pergi meninggalkan kakek sederhana yang ternyata luar biasa Saktinya itu, siang lun berdiri memandang rombongan yang tergesa-gesa menjauhkan diri itu dengari hati panas dan kedua tangan diketal Juga dengan rasa bangga karena suhaunya ternyata memperoleh kemenangan Dengan amat mudah sungguh pun dia sendiri tadi juga melihat betapa suhaunya menerima hantaman tangan kiri Lemong pada punggungnya Karena suhaunya kelihatan tidak apa-apa, maka hatinya merasa bangga sekali Setelah rombongan itu lenyap di tikungan jalan, barulah dia menoleh kepada suhunya dan terkejutlah siang lun melihat kakek itu terhuyung dan menekan dadanya Suhu, suhu terluka siang lun merangkul kakek itu yang kelihatan terengah-engah dan wajahnya pucat sekali Bawa aku, pergi, jauh dari sini, suhunya berkata lirih dan memejamkan matanya Dengan hati penuh kegelisahan siang lun lalu memondong tubuh kakek itu dan berlari cepat ke arah yang bertentangan dengan perginya rombongan Lemong tadi Karena dia kini maklum bahwa tadi gurunya menahan luka dan kini suhunya khawatir kalau-kalau keadaannya diketahui oleh pihak lawan yang memang amat lihai Mereka tadi pergi menuju ke selatan, maka kini siang lun mengambil jalan ke arah utara Bawa, aku ke, bukit sana itu, gurunya berbisik sambil menuding ke depan, ke arah sebuah bukit yang masih amat jauh, kelihatan teraling awan dari situ Siang lun mengangkuk dan mempergunakan kepandainya berlari cepat ke utara, ke arah bukit itu Karena kakek itu minta dengan suara terengah kepada muridnya agar jangan berhenti sebelum tiba di bukit itu Siang lun berlari terus sehari penuh dan baru pada senja hari itu dia tiba di puncak bukit Keringatnya membasahi seluruh tubuhnya yang amat lelah akan tetapi pemuda itu sama sekali tidak menghiraukan kelelahannya Bagaimana keadaan suhu tanyanya dengan penuh khawatir ketika suhunya minta diturunkan di atas sebuah batu besar yang berada di puncak bukit Akan tetapi sampai lama suhunya tidak menjawab, melainkan duduk bersiladan Memandang ke arah barat dengan sepasang metel, terbelalak, bersinar-sinar dan wajahnya yang pucat itu berseri sungguh pun Napasnya masih terengah-engah seperti tadi, bahkan nampak lebih lemah lagi Indahnya, bukan main indahnya, ah, aku ingin tinggal selamanya di tempat indah ini Siang lun cepat mengarahkan pandang matanya ke depan, ke barat dan dia pun tahu apa yang dikagumi oleh gurunya itu Matahari terbenam Peristiwa biasa saja yang setiap hari, setiap senja dapat dilihat oleh setiap manusia di jagad ini Namun, betapa manusia pada umumnya sibuk dengan segala macam kesenangan dunia Dengan segala macam pengejaran nafsu sehingga manusia seakan-akan buta terhadap segala keindahan alam yang berada di depan meto itu Betapa sedikitnya manusia yang masih dapat menikmati keindahan meto Hari terbenam di senja hari, matahari timbul di pagi hari, awan-awan putih berarak di langit biru, pohon-pohon, daun-daun dan bunga-bunga Semua keindahan itu lewat begitu saja, atau dilewati oleh meto begitu saja, bahkan tidak pernah nampak lagi Karena sang meto mencari-cari dan mengejar hal-hal yang tidak ada menurutkan dorongan nafsu yang timbul dari pikiran yang selalu mengejar hal-hal yang tidak atau belum ada Karena sejak pagi sampai malam manusia selalu mengejar hal-hal yang tidak atau belum ada inilah maka manusia tidak lagi dapat melihat, tidak lagi dapat menikmati keindahan daripada hal-hal yang ada di depan hidung sendiri Mengapa kita tidak pernah membuka semua panca indera, memandang segala yang ada tanpa mengejar hal-hal yang belum ada? Mengapa kita tidak pernah memperhatikan yang ini, yang begini, akan tetapi selalu menjangkau yang itu, yang begitu? Padahal segala keindahan, segala kebahagiaan berada dengan yang ini atau yang ada, bukan terletak dalam yang itu atau yang dibayangkan Bahagia adalah sekarang, saat ini Kalau kebahagiaan itu kita pindahkan kepada nanti dan kelak, maka hal itu hanya merupakan kesenangan yang dibayang-bayangkan, yang diharap-harapkan Dan bersama dengan kesenangan itu pasti muncul nafsu keinginan bersama rangkaiannya yang tak kunjung pisah, yaitu kekecewaan, konflik dan kedukaan atau kesengsaraan Karena di dalam pengejaran untuk mendapatkan kesenangan yang dibayang-bayangkan itulah lahirnya penyelewengan dan kemaksiatan Suhu, Sian Lun, aku terluka parah oleh pukulan lemong, ah, dengarlah baik-baik sebelum terlambat, Sian Lun, karena aku akan menikmati keindahan ini, aku akan menjadi satu dengan keindahan ini Dengarlah sebelum terlambat, suhu buanglah was-was dan duka itu Tidak patutkah sesalkan gurumu bersatu dengan keindahan? Nah, dengar baik-baik Baru saja aku membuktikan sendiri betapa lihainya seorang di antara suung, empat raja Lemong itu ternyata memiliki pukulan proksi ciyang yang amat lihai Kelihatannya tidak berbahaya akan tetapi getaran pukulannya merusak jantung, lebih hebat daripada huncoi mautnya Engkau harus berhati-hati menghadapi pukul si ciyang dari Lemong Tidak boleh sekali-kali kau lawan keras dengan keras karena singkangmu akan tergempur oleh getaran yang mengguncangkan Masih ada tiga orang lagi raja, yaitu Tung Ong, Raja Timur Berhati-hatilah engkau terhadap pukulan kim kong ciyang dari Tung Ong Kemudian ilmu tendangan kaki terbang dari si Ong Dan juga engkau harus berhati-hati terhadap ilmu tiat posan Ilm kebal baju besi dan ganseng sinpo Langkah sakti selaksa bintang dari Pak Ong, Raja Utara Suhu Yang terpenting adalah kesembuhan suhu Biarkan teacu, murid, membantu suhu memulihkan kesehatan Sian Lun meraba punggung suhunya Akan tetapi dengan halus kakek itu menyingkirkan tangan muridnya Tidak ada gunanya, aku ingin bersatu dengan kendahan ini Lihat, betapa idahnya matahari terbenam di barat itu Muridku, ah, sinarnya seperti langit sedang terbakar Dan dunia memang terbakar selama kejahatan dan pemberontakan meraja lelah Kau harus bantu menenteramkan negara Sian Lun kau harus membantu pemerintah menghalau semua pengacau Kau berjanjilah, muridku Sian Lun merasa betapa jantungnya seperti diremas Dia merasakan sesuatu yang tidak wajar dan aneh Dia mengerti bahwa suhunya sedang bersiap meninggalkannya untuk selamanya Perasaan pribadi harus dikesampingkan Yang penting adalah menegakkan keadilan dan tenen teramkan kehidupan rakyat Kau ingatlah baik-baik, Sian Lun Nah, jangan ganggu aku lagi Aku hendak menyatukan diri dengan keindahan ini Kakek itu lalu bersedakap dan memejamkan mata sejenak Kemudian membuka mata memandang ke barat Tidak bergerak-gerak lagi Suhu tanda seru Sian Lun menjatuhkan diri berlutut di depan kaki suhunya Di dekat batu di mana suhunya duduk bersila dan bersedakap Dengan sepasang matu memandang matahari tenggelam di barat Akan tetapi matu itu sudah tidak ada cahayanya lagi Karena tubuh itu sudah ditinggalkan nyawanya Suhu Sian Lun menangis Akan tetapi ternyanyang di pelinganya ucapan suhunya Jangan ganggu aku lagi Maka dia pun tidak jadi menubruk suhunya Dia menahan tangis lalu memeriksa denyut nadi dan detik jantung suhunya Setelah merasa yakin bahwa suhunya memang telah meninggal dunia Dia lalu duduk berlutut di depan suhunya Dia tenggelam dalam samadhi untuk menjaga Berkabung dan mengantar arwah suhunya agar mendapat tempat yang baik Semalam suntuk dia duduk bersila Tenggelam dalam keheningan yang syahdu Pada keesokan harinya, pagi, pagi sekali Sian Lun sadar dari samadinya Sadar dari samadi hanyalah menjadi istilah kata belaka Karena sesungguhnya samadi adalah keadaan sesadar Sadarnya, keadaan waspada dalam keheningan tanpa pamrih, tanpa si aku, melainkan kosong dan bebas Pagi itu cerah sekali, burung-burung berkicau amat indahnya di tengah-tengah semilir angin pagi yang bercanda dengan ujung-ujung daun pohon Mengusir rembon pagi yang meninggalkan butir-butiran air seperti mutiara di setiap ujung daun Berkilau, kilauan tertimpa sinar mau hari muda yang hangat dan keemasan Betapa indahnya Sian Lun terkejut bukan main di kalah hatinya berbisik betapa indahnya itu Dia ingat dan menengok ke arah tubuh bersilah di atas batu yang kaku, sekaku tubuh itu sendiri Mengapa dia tidak berduka? Mengapa dia dapat mengecap keindahan? Apakah duka ilu? Apakah keindahan itu? Adakah keindahan dalam duka? Adakah duka dalam keindahan tak mungkin? Duka hanya berada dalam fikiran, dalam ingatan, dalam kenangan Duka pasti timbul kalau pikiran mengukur dan membandingkan Kalau pikiran beranggapan bahwa keadaan tidaklah seperti yang dikehendakinya Sehingga mengecewakan dan timbulah duka Kalau pikiran tidak sibuk, tidak bekerja Seperti keadaan dirinya beberapa detik yang laku tadi Maka keindahan terasa sedemikiannya Tak meresap ke dalam diri lahir batin, ke jantung kalbu, terasa sampai ke ujung-ujung rambut Akan tetapi begitu pikiran bekerja, sibuk mengingat akan kematian gurunya Betapa ditinggal seorang diri oleh seorang yang dihormati dan dikasihinya Mengingat betapa kematian gurunya karena luka pukulan orang Lenyap pula lah segala keindahan agung tadi Aku ingin bersatu dengan keindahan ini Suara ini ternih yang di telingannya dan Sian Lun mengangkat mukanya memandang ke atas Sudahkah gurunya bersatu dengan awan yang berarak di langit itu? Bersatu dengan sinar matahari pagi yang kuning keemasan dan penuh sukacita itu? Bersatu dalam suara burung-burung dan hembusan angin di antara daun-daun Bersatu dalam kemilau butiran-butiran mutiara ambun di ujung daun-daun Hari telah siang dan sinar matahari yang terik seolah-olah ikut membakar kayu-kayu dan daun-daun yang menguruk tubuh tak bernyawa dan merupakan onggokan nyala api yang berkobar itu Sian Lun berlutut tak jauh dari situ dan memandang jenazah gurunya yang berkobar dalam tumpukan kayu yang dibakarnya, sesuai dengan pesan gurunya dahulu Aku ingin badan tua rusak ini habis menjadi abu Kalau aku sudah mati, Sian Lun aku ingin dilupakan bahwa siang keanli pernah hidup sebagai seorang manusia di dunia ini Kalau keadaan mengizinkan, muridku, kelak kebakarlah jenazahku dan taburkan abuku di atas bukit Biar menjadi pupuk bagimu, dan kini dia melihat jenazah gurunya terbakar, mendengarkan suara api makan kayu dan tubuh tanpa nyawa Itu, mendengar ledakan-ledakan kecil dan melihat kaki tangan jenazah itu mencuat ke sana-sini ketika dimakan api Ditambahnya kayu lagi setiap kali api mengecil dan api bernyala terus sampai setengah hari lamanya dan menjelang senja, barulah api itu padam karena tidak ditambah kayu lagi Sian Lun mengumpulkan abu jenazah gurunya dengan menggunakan sehelai baju luarnya, kemudian dengan hati-hati dia membawa abu jenazah itu berjalan perlahan ke puncak bakit Dia berdiri di tepi tebing yang curam, menghadap ke barat dan menanti pada saat matahari terbenam, saat gurunya menikmati matahari terbenam pada kemarin harinya